Sampai jumpa di video selanjutnya Terhadapi oleh kita, para pengelola travel dimanapun berada untuk yang namanya melayani para calon jamaah Maka itu buat bapak ibu, para pengelola travel, siapapun anda Maka fikirkan baik-baik supaya ini tidak terjadi di musim baru Maka bukan lagi sekedar pelatihan yang hanya sebatas fisikal atau hanya sebatas teknis Tapi sisi buat mereka, para mitra dan tim internal anda semuanya Dengan satu program yang memang memberikan muatan-muatan yang lebih berbobot Seperti halnya aspek-aspek yang non-teknis Bangun tim anda dengan kapasitas kekuatan yang memang mencerminkan kehebatan, kekuatan dengan mentalitas yang luar biasa Insya Allah ini akan memberikan hal yang positif buat travel anda semuanya Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Umat TV dimanapun anda berada Hari ini saya Hubal Khair Febriansyah Akan berbincang kepada seorang figur Beliau ini sangat aktif di dunia industri travel haji dan umroh Kita akan berbincang kepada beliau Mencari informasi yang bisa saja bermanfaat untuk para pemirsa Umat TV dimanapun berada Beliau adalah Pak Arman de Veterano Langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak? Baik Alhamdulillah sehat walauh Segar sekali wajah beliau ya Sering kena air buduk sepertinya Baik Pak Arman Kita akan berbincang Sahabat dulu Pak boleh Sahabat kita Pemirsa Umat TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat semuanya Baik Pak Arman Saya Sedikit mengetahui profil dari Bapak Saya mencari informasi Bapak saat ini Sebagai seorang founder Dari Omaro Training Center Betul Benar ya Omaro itu apa sih Pak? Baik Terima kasih Pak Febri Bapak Ibu semuanya Milestone nya dimulai dari 2014 Tepat di bulan Maret Awalnya memang sebenarnya namanya adalah kami Menggunakan istilah namanya adalah Padima Center Nah setelah kami melihat banyak melewati perjalanan hampir 10 tahun Tepatnya di 2018 Kami Mengganti nama menjadi Omaro Kenapa Omaro? Karena kami melihat ini lebih simple Lebih kepada sebenarnya Kalau melihat dari artinya adalah Asal kata dari Omar Jadi pemimpin Nah penambahan O ini adalah sehingga menjadi Omaro Itu sebenarnya untuk dimudahkan saja Nah kami memang Mendedikasikan diri untuk Melayani teman-teman industri travel haji dan umrah Dalam khususnya aspek pengembangan SDM Atau sumber daya manusia Kenapa kami masuk disitu? Karena kami melihat Industri travel haji dan umrah ini memang unik Dan punya potensi yang sangat luar biasa Karena marketnya jelas Umat Islam secara keseluruhan yang 87% Total dari penduduk Indonesia saat ini Nah kami melihat Di industri tersebut Yang memang eksis hari ini adalah Hanya sebatas yang namanya kita tahu Sama-sama travel itu sendiri Atau bureau travel Ada juga maskapai Kemudian ada juga financing Atau perbiayaan yang biasanya dari perbankan Nah ada juga Perusahaan-perusahaan yang bergerak Misalkan yang menyediakan koper Yang menyediakan kain ikhrom Dan yang lain-lain Nah kami melihat Sepanjang perjalanan waktu itu Kami melihat Ada satu hal yang belum Belum muncul Nah Di samping itu juga kami Memang terpanggil Karena banyak sekali kejadian Seperti yang namanya penipuan Penelantaran Yang mungkin Dulu sempat booming Sempat viral gitu kan Yang kita mengira Itu sudah selesai Ketika sudah ditangani oleh pihak yang berwajib Tapi ternyata Sampai hari ini pun masih ada Pak Febri Kita perhatikan Makanya Kami di Omaro melihat Ini semuanya ada yang harus diluruskan Jadi kami terpanggil Dengan Dengan kejadian itu Dengan fenomena seperti itu Kami terpanggil Untuk memberikan Edukasi Memberikan Treatment Pemberdayaan Buat teman-teman Yang tentunya nanti akan lebih jauh lagi Dan lebih luas lagi Jadi Omaro hadir Sebenarnya Melengkapi Industri travel haji Dan umroh di Indonesia Supaya apa? Tentunya supaya Umat Islam Secara keseluruhan Siapapun yang mereka ingin Menunaikan Ibadah haji Ataupun umroh Mereka mendapatkan Sebuah ketenangan Sebuah pelayanan Yang sesungguhnya Sebuah Apa nanya Pengalaman yang memang Ini lebih menarik lagi Karena kalau misalkan Dilihat Dari data Siskopatuh Kementerian Agama Khususnya Setahun yang lalu 2023 Jumlah umat Islam Yang berangkat Ketanah suci Khususnya Di Aspek umroh Itu 1 juta lebih Dan itu tidak Sampai 1,5 juta Nah ini kan Sebenarnya Satu hal yang memang Perlu di Perlu di Kembangkan lagi Sehingga memberikan Pengaruh Atau dampak Yang luar biasa Untuk umat Islam Itu sendiri Jadi Singkatnya adalah Omaro ini sebagai Lembaga edukasi Yang mengabdikan diri Untuk pengembangan SDM Insan-insan Di industri travel Haji dan umroh Tentu tidak hanya Pengelola travelnya Tapi Juga kita Menyasar kepada Nanti Calon jamaah Kemudian kepada Pengelola travel Haji dan umroh Jadi semua ini Yang kita berikan Penekanan di edukasi itu Pak Febri Masya Allah Edukasi Nah ini menarik nih Edukasi seperti apa ya Yang Omaro tawarkan Untuk teman-teman Yang ada di Industri Travel Haji dan umroh Kita akan tanya lagi Saya menarik nih Pak Arman Edukasi ini Tadi saya lihat Dari dua sisi ya Betul Dua sisi Satu dari sisi Penyelenggara Travel Sendiri Dan juga dari Calon jamaah Seperti itu ya Betul Mungkin boleh dijelaskan Seperti apa Edukasi yang sudah Atau akan Dilakukan Karena yang saya dengar Pak Arman ini Omaro ini Dan timnya Mereka merupakan Printis Di dunia training Yang memang Fokus Di Industri travel Haji dan umroh Silahkan Pak Arman Terima kasih Pak Febri Jadi Buat Bapak Ibu Teman-teman yang Memang aktif Selama ini Di industri travel Haji dan umroh Ini menjadi Sebuah jawaban Atas kebutuhan Kebutuhan Yang memang selama ini Sulit dicari Pak Febri Karena Setelah kami Riset Setelah kami Melakukan Banyak kajian Dengan kunjungan Baik itu Hearing Ataupun kita Yang namanya Diskusi Informal Ternyata Didapatkan Bahwa Penyelenggara Travel umroh Dan haji Sedikit sekali Yang melakukan Edukasi Kepada mitra Atau tim internalnya Kalaupun mereka Mengatakan Saya sudah Melakukan Tapi setelah Kita kaji Setelah kita Cek ke dalam Ternyata hanya Sebatas Bagaimana Mitra Atau tim internalnya Dikumpulkan Tapi hanya sebatas Dijelaskan Bagaimana Marketing plan Bagaimana Bonus-bonus itu Jadi Tidak ada yang Memang Buat teman-teman Mitra Khususnya Mitra dulu ya Yang disebut Adalah Kalau biasanya Di Kegiatan kami Disebut Pensyar Baitullah Nah mereka Merasakan Kami tidak Mendapatkan Kebutuhan itu Kami merasakan Kekeringan Kami merasakan Apa namanya Galau ya Bahasa anak Sekarang itu Jadi Mereka Tidak tahu Harus bagaimana Padahal Mitra itu Pensyar Baitullah Itu adalah Mereka Para mitra Atau para Pengusaha Kecil Yang memang Bersinergi Dengan travel Umrah Nah makanya Kami melihat itu Pak Febri Bahwa Kebutuhan itu Tidak terpenuhi Kalaupun ada Kalaupun ada Saya Saya Lihat Ada yang menarik Jadi kalaupun ada Itu ternyata Masih Belum tepat Sasaran Sekarang kita Lihat Ada yang Mengatakan ke kami Iya Pak Kami sudah Melakukan pelatihan Oke Kalaupun bukan Masalah yang namanya Briefing Atau tentang Product marketing Atau product Knowledge Atau misalkan Marketing plan Ternyata di dalamnya Adalah pelatihan Yang Pelatihan secara formal Ada Tapi esensinya Tidak sesuai Dengan kebutuhan Di lapangan Apa contohnya Ini mungkin Penting Buat teman-teman Para pengelola Ini penting Salah satunya adalah Betapa banyak Travel yang Misalkan Ini mohon maaf Fokuskan kepada Aspek yang namanya Digitalisasi marketing Atau digital marketing Tapi tidak diikuti Dengan yang namanya Bagaimana mentalitas itu Dibangun Tidak dibarengi Dengan yang namanya Bagaimana mindset itu Yang tepat sebagai pensi Arbetullah Ketika itu Sudah diberikan Maka Tidak mengubah Yang namanya Mentalitas Teman-teman Pensi Arbetullah Kenapa saya katakan Begini Pak Karena Di lapangan Banyak terjadi Pensi Arbetullah Atau mitra Itu yang ternyata Melanggar Nilai-nilai Integritas Misalkan Dana DP Atau uang DP Jamaah Itu tidak disetorkan Kepada Travel Ada juga yang Istilahnya Ya banyak lah ya Sebenarnya yang membuat kita itu Cukup prihatin Ini kan dana Dana umat Dana calon jamaah Dana calon tamu-tamunya Allah Kenapa masih bisa diakalin Seperti itu Nah ini Makanya Kami mengambil kesimpulan Bahwa Satu formula Yang ingin kami sampaikan Kepada para pengelola travel Adalah Tidak cukup Tim kita itu Baik tim internal Maupun mitra Tidak cukup diberikan Hanya yang sifatnya teknis Tapi juga harus Yang kepada aspek non-teknis Apa aspek non-teknis itu Kejujurannya Atau integritas Kemudian loyalitasnya Profesionalismnya Dan masih banyak lagi Jadi Harapan kita adalah Muncul mitra Atau sosok Pinsyar Baitullah Yang memang Teredukasi Sehingga memberikan Dampak yang positif Buat travel itu sendiri Dan memberikan juga Buat Si calon jamaah Itu berketenangan Itu dari aspek Yang namanya Mitra Atau tim 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 partner ya Pak Febri Di satu sisi Ada juga yang calon jamaah Makanya saya sering Mendapatkan nih Curhatan dari yang namanya Pengelola travel Pak Arman Ini kenapa ya Jamaah saya Kok kayaknya tuh Gampang ngeluh Gampang Apa namanya Susah diatur Apalagi sekarang haji Pak Febri Bayangkan Haji nanti Terutama di Armuzna Mulai dari Arafah Muzdalifah Minah Itu luar biasa Tahun kemarin Itu kita kan Dapat informasi kan Berita bahwa Ada kurang lebih 8 jam terlantar Dan mereka bener-bener Itu chaos disana Nah ini Kenapa Jadi calon jamaah Itu perlu di edukasi juga Nah Kami juga Mendedikasikan diri Memberikan perhatian Atau concern kami disitu Dalam aspek apa Ini bukan dalam Dalam kaitannya Ini beda lagi lapangannya Kalau ke mitra tadi Kita Menyisipkan Atau Mengedukasi Dengan aspek teknis Dan non teknis Maka Untuk aspek calon jamaah Itu tidak lagi Aspek teknis Misalkan Bagaimana doanya Bagaimana Diajarkan Pakai kain ikhram Bagaimana Kalau misalkan Dia batal Budunya gimana Itu hal yang biasa Karena itu bisa dipelajari Di Youtube Atau di Google Sekalipun hari ini Pak Febri Tapi satu hal Ketika kita mendapatkan Calon jamaah Seperti yang tadi saya sebutkan Ini tentu kita lihat Makanya yang kami tawarkan adalah Bagaimana Manasiknya Nah kami concern di Manasiknya Ternyata di Manasik Pak Febri Hanya dijelaskan Hal-hal yang sifatnya Fikih Yang teknis Sehingga apa Mereka pinter Tapi akhirnya Mudah Gak bisa diatur Gampang ngeluh Dan yang paling mendasar lagi Yang menjadi PR semuanya adalah Ketika dia pulang Sampai di tanah air Umrahnya Hajinya Tidak memberikan dampak apapun Padahal Kalau kita mendengar Dari beberapa ulama Umrah dan haji itu Harapannya adalah Mabrur Gitu kan Betul Nah mabrur itu Artinya apa Banyak calon jamaah kita Yang menyangka Mabrur itu Hanya sebatas Diterima Ritualitas Aspek ritualnya itu Selesai Padahal itu harus Kesinambungan Dan gak akan pernah selesai Makanya di materi Manasik kami Di pelatihan Manasik atau Mental spiritual Manasik Haji atau Umrah Kami menekankan Mulainya Ihram Kemudian Selesainya Ihram Itu bukan Sebatas di tanah suci Tapi itu Esensinya yang penting Pak Febri Makanya dengan cara begitu Calon jamaah Memang selama ini Yang kami treatment Merasakan Pelajaran yang berbeda Baru kali ini Banyak yang mengatakan Kepada kami Dengan rasa syukur Ya tentunya Pak Febri Mereka mengatakan Saya berkali-kali Manasik Baru kali ini Mendapatkan materi Yang berbeda Nah itu dua hal Yang mitra Yang kemudian Kepada calon jamaah Kemudian yang ketiga Bagaimana dengan Para pengelola travel ini Nah ini kan Sebenarnya masih banyak Yang perlu diluruskan Nah kami Mempersiapkan edukasi itu Kepada memang Para pengelola travelnya Bagaimana Membangun Tim yang kuat Kemudian Manajemen yang bagus Kemudian Operasional yang oke Nah itu semuanya ada Nah kami memang Arahnya kesana semuanya Jadi Sasarannya ketiga aspek Bapak Febri Edukasi ini Makanya kalau tadi Pak Febri tanya Edukasi yang seperti apa Memang Kami baru membatasi Pada dua hal penting Yang pertama adalah Pelatihan Yang kedua adalah Pada aspek consulting Nah ini Jadi dua hal itu Yang memang kami tawarkan Untuk Bapak Ibu Teman-teman Para pengelola travel Haji dan umrah Di seluruh Indonesia Sehingga memberikan dampak Yang positif Tidak hanya jamaah Tapi untuk kelangsungan Bisnis travel itu sendiri Karena Keyakinan kami di Omaro Setelah kami melakukan kajian Bahwa Kalau bisnis mau sukses Travel ini mau Terus ada Sampai Puluhan tahunan Gitu ya Tentunya harus Memperhatikan aspek SDM nya Pak Febri Jadi gak hanya Aspek bisnisnya Barangkali itu Masya Allah Luar biasa Pengirsa Tiga hal Edukasi yang disampaikan Oleh Pak Arman Di Omaro Training Center Yang pertama tadi Untuk Calon jamaah Yang kedua Mitranya Kemudian Para Penyelenggara Dari travel tersebut Ya Saya Sangat tertarik nih Edukasi Kalau berbicara edukasi Kita pastikan dulu ya Pak Arman sendiri Apakah punya lembaga Apa Travel sendiri Atau Tidak Nah ini penting Terima kasih Pak Febri Ini mengkonfirmasi Jadi memang banyak Kalau kami biasanya Live di media sosial Itu sering ditanya Pak Arman ini Omaro Travel ya Kami ragu Pak Kalau misalkan Mau daftar training Takutnya Nanti Kami disuruh daftar Untuk menjadi bagian yang tiba Pak Arman Ini tentu Tidak Nah saya tegaskan lagi Omaro bukan Bukan Lembaga travel umur Bukan Jadi Omaro adalah Sebagai lembaga edukasi Untuk Komunitas Atau ekosistem Industri travel Haji dan umur Di Indonesia Gitu Jadi Pak Febri Jadi Ini Biar teman-teman Menjadi leluasa Tenang Jadi ketika Mengirimkan timnya Jadi tidak khawatir Istilahnya kan ada Istilahnya Jeruk makan jeruk ya Pak Ya kayak gitu Jadi insya Allah kami Mendedikasikan khusus Hanya untuk bagaimana Timnya Itu kami edukasi Kami latih Kami didik Sehingga keluar Menjadi sosok yang diharapkan Karena kalau dengan cara begini SDM nya jujur SDM nya tangguh Loyal Saya yakin Aman itu Selamat Yang namanya travel Untuk yang namanya beroperasi Kedepannya Insya Allah Pak Jelas ya Teman-teman semuanya Pemirsa Umat TV Dan para Penciar Baitullah Omaro Tidak ada Afiliasi Bahkan tidak memiliki Travel Haji dan Umroh Jadi Pure Untuk memberikan Kontribusi Dalam bentuk Edukasi Kepada Kita-kita Yang saat ini Aktif Di industri Travel Haji dan Umroh Ya Sudah terjawab semua disini Baik Pak Arman Kalau Teman-teman kita Ingin Pak Saya mau dong Ikut kegiatannya Bagaimana ya caranya Apa ya Kegiatan yang Bisa saya ikuti Dari Omaro Training Center ini Seperti apa Pak Arman Baik Sebenarnya Sebenarnya mudah Kalau secara personal Itu mudah Tinggal nanti Kami sebutkan Nomor handphone Apa Nomor kontak center kami Ya Nanti akan Dibantu oleh Sahabat kita Namanya Pak Joko Priyono Insya Allah Beliau akan bantu Nah jadi Kalau misalkan nanti Yang dimasukkan oleh Pak Febri Kalau tadi kan Perorangan Gampang itu Pak Tinggal daftar Atau hubungi WA Tidak gampang Nah kalau Bagaimana dengan travel itu sendiri Nah Kami siap diundang Kapanpun Pak Febri Tentunya Setiap Kegiatan edukasi Yang kami lakukan Tidak otomatis Kami membawa Segelondongan Yang kami punya Tentu kami akan Ketemu Dimaksudkan Pertemuan ini adalah Untuk Menggali Apa sih sebenarnya Dibutuhkan Jangan sampai Gelondongan A Ternyata yang diminta Oleh klien kita Adalah C atau F Jauh Makanya kami Lakukan Hearing Lakukan Consulting Pengen tahu Aranya seperti apa Jadi kita akan tahu Pak Jadi dengan cara begitu Kita menyiapkan Satu Pentuk Program yang memang Sesuai dengan apa Yang dibutuhkan Nah ini penting Memang Setiap Lembaga Atau Kumpulan gitu ya Masing-masing punya Keseruan sendiri Bagi Anda Owner Travel Haji dan Umroh Ya saat ini Ya nanti bisa diskusilah Dengan Pak Arman Tapi saya mau ngasih clue aja Anda bisa Pastikan gak Kalau tim Anda Memiliki Sense of belonging Dengan Perusahaannya Gampang caranya Cukup tanyakan Visi Misi dari Travel Anda Kalau mereka hafal Minimal hafal Mereka akan tahu Kemana arah mereka Tapi kalau mereka tidak hafal Bagaimana mereka mau melangkah Benar Pak Arman ya Betul Pak Omroh gimana Pak Arman Ya Jadi memang ini satu concern kami Pak Febri Dalam konteks yang Lebih besar Dalam arti konteks yang lebih Global Jadi tidak hanya bicara masalah Person to personsnya Gitu kan Tapi kita bicara masalah Sebuah entitas bisnisnya Pak Febri tadi sudah mengatakan Bagaimana visi pribadi Dengan visi perusahaan Ini kan yang kami dapatkan Kalau kami Sampaikan saat ini Memang banyak yang Banyak terjadi Ketidak sesuaian Antara Pribadi Seorang mitra Atau pensiar Baitullah Dengan yang namanya Dari sosok Perusahaan itu sendiri Pak Febri Jadi gak ketemu Makanya karena gak ketemu Akhirnya Yang lahir adalah Si fenomena Hubungan transaksional Anda punya apa Kami bisa bayar segian Berapa yang Anda punya Kami siapkan Jadi tidak ada yang namanya Emotional bonding Nah kami di Omaro Itu semuanya memang Kami siapkan dengan formula Yang khusus Untuk bisa Memberikan yang terbaik Buat para pengelola travel Umrah Saya yakin Kalau misalkan Para pengelola travel Atau owner Travel umrah Haji dimanapun berada Ini menjadi Satu concern Menjadi satu fokus Saya punya keyakinan Dampaknya akan luar biasa Di sisi lain Kita punya tim Yang bisa di Bisa diharapkan Dan bisa di Andalkan Kemudian Ada Keberlangsungan Yang namanya Bisnis itu sendiri Dimana muncul trust Dari calon jamaah Pak Febri Karena para calon jamaah Merasa Oke nih Ini kayaknya saya merasa Merasa beruntung Merasa Terpenuhi harapannya Karena itu tadi Melihat Ketika saya pengen Beribadah Umrah atau haji Saya dilayan dengan Mereka orang-orang yang punya Komitmen Mereka Orang-orang yang Punya visi yang benar Visinya apa Bukan sebatas visi Visi bisnis Tapi visi Visi dakwah Visi baitullah Visi bagaimana Makah Madinah itu Hadir di dalam kehidupannya Ini Yang penting Jadi Bukan sebatas Yang namanya Visi materi Material Atau Atau cuan oriented Tapi lebih daripada itu Ini yang kami Harapkan adalah Memberikan Dampak Yang sangat Baik Untuk keberlangsungan Bisnis travel Umrah ke depannya Karena jangan sampai Itu semua Di Di treatment Dengan cara-cara Yang masa lalu Semata-mata Berapa yang saya dapatkan Itu betul Tapi jangan itu terus Tapi fikirkan Bagaimana kualitas SDM Kualitas pasukannya Makanya kami sering Katakan Dalam setiap Kegiatan kami itu Namanya Kita melahirkan Kopassus Bukan kopassus Yang ada di TNI Tapi komando pasukan Khusus Siar Yang bisa diandalkan Betul Setuju Luar biasa hari ini Waktunya Sepertinya kurang Untuk diskusi dengan Omaro Dengan Pak Arman Baik Kita langsung saja Sedikit Kurang lebih Mungkin satu menit Jelaskan Program apa saja Yang bisa Disediakan oleh Omaro Pak Arman Baik Kalau program Kami tentunya Akan menyesuaikan Dengan apa yang Dibutukan oleh Para pengelola travel Itu sendiri Pak Febri Di samping Memang kami Membedakan dua hal Yang pertama Kami menyelenggarakan Event public Nah sementara ini Kami Sudah Berjalan Sudah existing Selama hampir Satu tahun ini adalah Training Marketing Umroh Baik Atau disebut Disingkat dengan TMU Nah di samping itu Ada lagi yang namanya Yang fokus kepada Public Speaking Kami punya namanya Program JPU Apa itu JPU Jago Presentasi Umroh Kenapa kami Sediakan ini Karena banyak Pensiar Betul Yang ternyata Gagap ngomong Gak percaya diri Bahkan Miskin ide Bahkan Gak tahu harus bagaimana Padahal Ketika dia jago presentasi Itu sebagai sarana Dia closing Sarana dia Membranding dirinya Nah kemudian Ada lagi bagaimana Marketing B2B Kemudian Ada lagi Training yang memang Nanti dikhususkan Secara Secara Lebih unik Berdasarkan Apa yang dimaui Oleh Setiap Travel Umroh Itu sendiri Tentunya ini akan punya Punya pendekatan yang berbeda Dan unik Jadi ini yang membuat Mereka itu Tidak hanya sebatas Aspek teknis Tapi kita padupadankan Dengan dua aspek tadi Teknis dan non-teknis Aspek soft skill Dan aspek hard skill Insya Allah Luar biasa Baik Pemisah Sahabat Saya Umat TV Dimana pun Anda berada Saya masih banyak pertanyaan Tapi nanti kita bisa lanjutkan Di lain waktu Bersama Pak Arman Sebagai founder Dan juga Printis di dunia training Level Haji Numbroh Semoga pertemuan hari ini Diskusi hari ini Pak Arman terima kasih banyak Sangat Sangat berbobot Diskusi kita hari ini Terima kasih Semoga menjadi wacana Menjadi pencerahan Untuk teman-teman Dimana pun berada Semoga teman-teman Kita bisa berdimpang lagi Dalam waktu Pak Arman terima kasih banyak Sehat selalu ya Salam untuk tim Omaronya Insya Allah terima kasih Semoga selalu bermanfaat Edukasinya Terima kasih Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umat TV Cahaya umat dan bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh